Selamat menikmati Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11 Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Renungan hari ini berjudul Mengenal Allah seutuhnya Dalam diri setiap orang percaya Seringkali ada kerinduan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi Seiring pengenalannya akan Kristus Namun sayangnya Tak jarang pengenalan yang diharapkan itu Cenderung terfokus pada hal-hal yang baik Lewat kenyamanan hidup Atau doa-doa yang dijawab sesuai keinginan Padahal ada sisi lain dari pengenalan akan Allah Yang dapat kita pelajari dalam perjalanan kita Mengiring Kristus Seperti yang dirindukan oleh Paulus Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi Kerinduan Paulus terungkap Bahwa ia ingin mengenal Allah Dalam cara yang berbeda Dari kerinduan orang secara umum Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus Yang berarti ada pengalaman kematian Yang perlu Paulus alami Terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi Paulus juga rindu bersekutu Dalam penderitaan Kristus Yang tergenapi lewat berbagai penderitaan Yang dialaminya sebagai rasul dan penginjil Kerinduan yang tak biasa ini Akhirnya melahirkan pengenalan akan Allah Yang kuat dalam diri Paulus Pengalaman rohani inilah Yang lantas tertuang dalam surat-suratnya Dan memberkati kita sampai hari ini Seberapa rindu Anda mengenal Allah? Bagaimana dengan pengalaman terkait penderitaan dan kematian? Apakah dua perkara yang terakhir Juga menjadi perkara yang Anda rindukan Demi memperoleh pengenalan akan Allah yang semakin dalam? Jika seorang Paulus saja merindukan pengenalan yang semacam ini Bukankah seharusnya kita juga perlu mengembangkan kerinduan Untuk mengenal Allah seperti yang Paulus rindukan? Dalam masa hidup yang paling kelam sekalipun Pengenalan akan Allah dapat bertumbuh Jika kita merespon kehidupan dengan tepat Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Regening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Sampai jumpa dan menjadikan Anda Saat-Sampai jumpa lupa tahun Terima kasih atas penuh